Belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri, lalu bersemangatlah untuk meningkatkan potensi, karena itu cara terbaik untuk menghargai diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wassalam di channel keluarga bunai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Tanggal cantik tapi selalu ingat ya, uang kamu itu gak unik, jadi apapun yang terjadi uang segitu-gitu aja. Jangan terlalu cepat ya untuk memisahkan pasangan kekasih yaitu uang gajian dengan dompet pintar. Jadi di tanggal cantik ini awas ya, jangan sampai uang kamu muter-muter untuk hal-hal yang nanti bikin kamu keblinger. Nah seperti video-video bunai sebelumnya, bunai selalu bilang bahwa menabung itu bukanlah menimbun, tapi membangun. Apa aja sih yang dibangun bunai? Kebiasaan, alam bawah sadar, kemampuan, bahwa diri kita ini di tengah keterbatasan tetap memiliki kesempatan untuk memiliki tabungan. Sama banget ya, untuk hari ini bunai mau sharing-sharing tentang bagaimana sih kita menabung pendidikan meskipun dana kita pas-pasan. Apalagi bagi kamu yang penghasilannya harian atau gak tentu cocok banget pakai metode ini. Mudah-mudahan apa yang bunai sharing untuk hari ini bisa membantu teman-teman. Tapi jangan lupa selalu saksikan video ini sampai akhir karena nanti di akhir video gak lengkap rasanya kalau bunai gak sajikan beberapa tips. Yang mungkin aja kamu butuhkan untuk menunjang keberhasilan menabung pendidikan di tengah budget pas-pasan. Nah oke teman-teman jadi untuk hari ini pas banget nih ya yang curhat itu penghasilannya tidak menentu dan anaknya tiga sama kayak bunai. Nah ini bunai trial dulu dong bikin kotaknya takutnya kan gak lurus ya. Ya lumayan lah kalau dari jauh sih lurus asal jangan dari deket ini udah garis-garis kayak rembulan. Dari jauh cakep ya dari deket Masya Allah Tabarakallah. Nah langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membuat kolom-kolom itu seperti ini. Ingat jangan 30 hari. Karena jangan terlalu yakin juga kamu gak bakalan gagal nih ya di dalam salah satu hari di sebulan tersebut. Kadang-kadang kalau ekspektasi kita terlalu tinggi itu malah bikin gagal loh. Dan ujung-ujungnya bakal stress lagi, stress lagi. Gitu aja siklus setiap mau nabung. Saking stressnya mulai lagi nonton ah metode ini kali ya cocok metode ini kali ya cocok. Padahal bisa jadi dalam kita nabung satu metode itu ya. Menabung itu kan sebuah tujuan ya pastinya ada ujian. Jadi kadang-kadang kalau satu metode kamu coba terus baru gagal setengah atau bahkan satu coba terus ya teman-teman. Nah ini bunai bikin kolom-kolomnya 28 hari itu nanti cara ngisinya. Bunai bakal info sama teman-teman. Tapi sebelum itu bunai mau ngasih tau sesuatu. Gak sabar rasanya ya kalau harus nunggu sampai akhir video baru deh bunai infoin tentang produk eceh ini. Video sebelumnya teman-teman udah lihat ya kalau di meja bunai itu selalu ada 3 rangkaian scarlet ini. Yaitu dari body lotion romansa. Nah yang bunai suka dan susah berpindah ke lain hati. Dari lotion scarlet yang romansa ini selain wanginya itu manis banget cocok untuk kita nih para kaum hawa dia juga memiliki sistem kunci 2 kali. Jadi selain diputer juga ada kayak kunci tambahan sehingga aman banget. Kalau tiba-tiba bunai taruhnya sembarangan terus baby acne pegang-pegang mau coba. Gak apa-apa karena tidak semudah itu baby acne. Kamu bisa menggempakan isi scarlet ini ya tidak semudah kamu menggoyang-goyang tripod bunda. Kandungan dari scarlet romansa ini mengandung glutathione, kojic acid, juga haidantione, dan niacinamide yang membantu kulit kita jauh lebih cerah lagi. Nah ini sebenarnya lotion scarlet bisa dipakai di akhir ya teman-teman. Tapi gak apa-apa soalnya bunai senang banget sama lotion ini. Jadi bunai gunain dulu aja nih. Nah lanjutnya bunai juga mau info sama teman-teman bahwa scarlet juga mengeluarkan body scrub pomagrante. Wah ini tuh manis banget pokoknya Masya Allah Tabarokallah. Tempatnya kalau abis jangan dibuang ya teman-teman buat ini nih tempat jarum pentul atau peniti. Ya ampun ibu-ibu banget ya. Ada yang sama gak tuh ya kalau abis tempatnya dibuat tempat apa jarum pentul atau peniti teman-teman. Nah disini tuh selain kandungan utama pomagrante ini, dia juga mengandung glutathione dan vitamin E. Yang mengangkat sel-sel kulit mati juga meregenerasi kulit. Sehingga kulit kita kalau dipakai secara rutin akan kembali lagi nih ke warna aslinya. Seperti sebelum terpapar sinar matahari. Ya namanya juga ibu-ibu kan ya. Kadang-kadang ngojek siang-siam bolak-balik ngantar anak sekolah. Penggunaan sarung tangan yang sering kelupaan pasti bikin belang kulit kita di beberapa area. Nah ini tuh bisa banget nih dipakai body scrubnya sehingga warna kulit kita akan jauh lebih rata lagi. Nah ini nih yang paling bikin sensasi di kamar mandi karena wanginya gak hilang-hilang. Kalau si body lotion tuh dipakai kayak pake parfum. Kalau si sabun ini begitu dipakai lembabnya gak hilang-hilang. Di kamar mandi aromanya juga gak hilang-hilang teman-teman. Jadi bener-bener manis banget. Hemat biaya dong. Gak usah pake parfum lagi. Kitanya bersih terus dapet manfaatnya. Yang dimana ini mengandung aqua de mineral yang membantu kelembapan kita itu terjaga jauh lebih lama lagi. Jadi gak ada ceritanya abis sabunan kulitnya kering. Oh no 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 no. Apalagi kalau bahasa Arabnya tuh busiak lah gitu ya teman-teman. Itu gak ada deh kalau pake scarlet ini. Dan dia juga mengandung hydrolyzed collagen. Yang kalau dipake secara rutin akan membantu kulit kita jauh terasa lebih cerah. Nah kalau scarlet gak usah bingung. Karena dia di belakangnya tuh ada expired date-nya. Ada barcode-nya. Teman-teman bisa langsung cek di web untuk mengecek keasliannya. Pokoknya tiga produk sweet pink ini dari lotion romansa, body scrub, dan sabun pomagrante. Itu perpaduan yang bener-bener cocok untuk kaum hawa. Nah teman-teman yang mau coba juga untuk linknya bunai taro di description box. Supaya gak bingung lagi kalau mau beli scarlet yang asli dimana sih bunai. Nah selesai sudah untuk perawatan kulit. Langsung kita ketabungan anti sulit dan julit. Oke jadi lanjut ya. Dimana bunai bikin kotak-kotak selama 28 hari. Nah untuk anak pertama targetkan 10 ribu per hari. Tenang. Tenang dulu ya marimar. Nanti di akhir video bunai juga akan info. Kalau ternyata gak ada uang 10 ribu per hari gimana bunai. Tenang tenang. Nanti ada tipsnya supaya tetap penuh untuk kolom-kolomnya. Nah untuk anak kedua kita coba di 5 ribu per hari dulu. Anak ketiga kita coba 2 ribu per hari. Jadi anak pertama 10 ribu. Anak kedua 5 ribu. Anak ketiga 2 ribu. Sekali lagi ini untuk target yang memang minim. Kalau teman-teman ternyata usahanya itu sehari ratusan ribu bahkan jutaan boleh dilebihkan. Silahkan disesuaikan aja. Nah untuk hari pertama dan kedua sebenarnya bebas pilih 2 hari yang nabungnya langsung 2 kali. Kenapa? Untuk nge-backup. Kalau tiba-tiba datang 1 hari di mana penghasilannya turun. Atau pengeluaran kita lagi banyak-banyaknya teman-teman. Jadi silahkan pilih aja maksimalkan di 2 hari pertama boleh. Contoh misalnya 10 ribu berarti 2 hari pertama tuh 20 ribu 20 ribu. Yang 5 ribu 10 ribu 10 ribu. Yang 2 ribu 4 ribu 4 ribu. Jadi silahkan disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau nggak hari pertama kedua nggak apa-apa. Misalnya 13-14. Pokoknya begitu ada rezeki lebih atau penghasilannya lebih langsung maksimalkan menabung untuk 2 hari. Dibanding teman-teman punya uang nih 20 ribu. Terus langsung nulisnya 10-10 jadi ngisi 2 kolom. Khawatirnya itu akan mentransfer kepikiran. Ah nggak apa-apa deh besok udah nabung ini jadi udah tenang. Yang kita bangun tuh inget bukan tabungannya dulu tapi kebiasaannya dulu. Sehingga setiap hari tuh memang harus nabung. Kalau pas punya uang lebih naroknya bukan 10 ribu tapi 20 ribu. Oke jadi langsung kita masuk ke langkah berhasil menabung untuk tantangan sederhana ini. Jadi sekali lagi ya dicoba dulu anak pertama 10 ribu, anak kedua 5 ribu, anak ketiga 2 ribu rupiah. Eh tapi sampai menit ini Bon Ae mau sapa-sapa dulu ya. Untuk kamu yang sedang berjuang mengejar impian semangat ya. Pasti dalam setiap perjuangan itu selalu ada ujian. Dan percaya deh dalam setiap ujian itu akan ada selalu kekuatan tambahan. Karena kadang-kadang kita itu bisa jauh lebih kuat dari apa yang kita pikirin. Jauh lebih mandiri dari apa yang pernah ada terlintas di hati. Jadi semangat. Dan untuk kamu yang sedang semangat menabung untuk mudi. Karena udah lama banget nggak ketemu keluarga di kampung. Semangat ya. Mudah-mudahan setiap yang kamu kumpulkan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dan bagi kamu yang lagi nabung untuk DP rumah. Amin mudah-mudahan segera terkumpul. Sehingga langsung mendapatkan rumah impian. Oke dan untuk teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Dan menyalakan lonceng notifikasi. Sehingga nggak ketinggalan kalau Bon Ae upload video terbaru. Kamu yang selalu mendukung channel sederhana ini. Bon Ae nggak bisa balas apapun selain berdoa. Kebaikan yang sama selalu menghampiri teman-teman semua. Oke jadi kita lanjut ya ke langkah berhasil menabung. Yang pertama jangan merasa gagal. Ingat ketika satu hari nggak menabung langsung maafkan. Jika sanggup di dobel hari lain. Kalau nggak sanggup lakukan secara konsisten tetap Rp10.000. Lihat di akhir bulan berapa sih yang sanggup kita sisihkan. Jadi jangan langsung kayak gagal sehari udah rubah metode lagi jangan. Langkah yang kedua adalah lakukan secara konsisten. Jadi jangan pernah kamu punya uang Rp50.000 terus kamu tulis Rp10.000-nya ada Rp5.000. Khawatirnya itu mentransfer energi pikiran kamu itu udah nabung buat 5 hari. Sehingga 5 hari ke depan kamu bisa bebas untuk melakukan pemborosan. Jangan ya teman-teman. Jadi mendingan punya Rp50.000 tulis aja langsung Rp50.000. Atau mau dibagi-bagi boleh nanti nomor rekening bunai DM ya. Bukan buat bunai buat ikutan kelas smart mom kelas Rp28.000 ya teman-teman untuk 5 hari. Untuk base 9 sudah dibuka silahkan hubungi admin nomornya ada di description box. Nah jadi gitu ya teman-teman. Misalnya nih sehari aku nggak bisa nabung Rp10.000 yaudah Rp7.000 nggak apa-apa. Terus aku nggak bisa nabung Rp2.000 yaudah nggak apa-apa Rp1.000. Aku nggak bisa nabung Rp20.000 atau Rp10.000 pokoknya meskipun nominal yang kita harapkan Rp10.000 per hari. Tapi ketika nominal itu nggak ada nggak usah repot sendiri. Tulis aja orang wawang kita kok kita nggak setoran kemana-mana gitu kan. Tulis aja teman-teman. Supaya kebiasaan untuk menabung itu terbangun dulu. Oke jadi lanjut yang ketiga yaitu adalah mengusahakan setelah dana kumpul langsung tabung ke bank aja. Nah jika udah 1 tahun ternyata teman-teman ah nggak pake nih uangnya. Boleh nih dialokasikan ke logam mulia. Kalau si kakak adik atau adiknya lagi sekolahnya jaraknya masih jauh untuk sekolahnya. Jangan sampai sekolahnya udah setahun lagi malah dibeliin LM. Nanti ujung-ujungnya malah rugi. Ingat ketika jual LM bukan cuma mikirin buybacknya aja. Contoh kita beli LM 1 juta. Dijual buru-buru jadi 900 ribu. Ah rugi 100 ribu? Nggak. Ada ongkos kesananya. Kalau bawa bocah ada ongkos jajannya. Beli es dawet, batagor, cilok. Eh itu kedoenian bunai semua ya. Jadi gitu ya. Kalau sekolahnya masih jauh boleh dialokasikan ke LM. Tapi kalau masih deket, kalau saran bunai udah diemin aja di cashnya teman-teman. Nah oke jadi itu yang bisa bunai sharing ini untuk hari ini. Selalu ingat arus kas keuangan ada dua. Pengeluaran dan pemasukan. Kalau pemasukannya tidak tetap, pengeluaran mulai yang harus tetap. Oke sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.